10 Drakor Romantis Kawin Kontrak Rating Tertinggi di Midramalist Drama korea romantis dengan tema kawin kontrak ini kembali populer dengan banyaknya serial dengan konsep ini yang tayang bersamaan. Saat ini, ada 3 drakor dengan tema kawin kontrak yang berstatus ongoying. 10 Brilliant Heritage 2020 Drakor diurutan paling buncit untuk tema kawin kontrak adalah drama ini dengan rating 7,4 per 10 dari 248 pengguna Midramalist. Drama mengharukan ini memusatkan ceritanya pada kisah ikatan keluarga dan cerita romantis. Dikisahkan, Bu Yang Bei adalah pemilik restoran Mi Dingin. Kesembilan, La Real Haskam 2023 Drama ini mendapat rating yang sangat tinggi di Korea, yaitu hingga 23,9 persen. Namun di Midramalist ratingnya sebesar 7,4 per 10 dari 3.469 pengguna. Meski tak terlalu besar, tapi cukup untuk masuk dalam daftar ini. Drama ini mengisahkan Oh Yandu, seorang guru bahasa yang sedang hamil. Kedelapan, Deadpool 2009 Drama Korea romantis tentang kawin kontrak berikutnya ada Deadpool yang punya judul alternatif The Accidental Couple. Ratingnya di Midramalist adalah 7,6 per 10 dari 1.940 pengguna. Serial ini menceritakan tentang aktris terkenal Han Ji Soo yang mengalami kecelakaan mobil. Ketujuh, Full House 2004. Drago romantis tentang kawin kontrak yang legendaris ini duduk di posisi ketujuh. Ratingnya di Midramalist adalah 7,7 dari 25.056 pengguna. Dibintangi dua bintang papan atas Rain dan Sang Haikyo, kisahnya adalah tentang Han Ji Yan, penulis pemula yang terpaksa tinggal serumah dengan aktor. Keenam, Marriage Contract 2016. Drapor ini meraih rating 8,0 dari 10.970 pengguna. Adapun kisah kawin kontrak di sini terjadi karena Kang Haesu yang sedang sakit parah butuh uang untuk diwariskan ke anaknya setelah ia nanti meninggal. Sementara itu, Han Ji Hoon butuh donor ginjal untuk ibunya. Kelima, Fated to Love You 2014. Yang satu ini sebenarnya tak benar-benar berkonsep kawin kontrak, tapi temannya tetap sama, yaitu tentang pernikahan yang dipaksakan karena sang perempuan sudah telanjur hamil karena hubungan One Night Stand. Ratingnya sebesar 8,1 dari 31.390 pengguna. Keempat, 100 Days My Prince 2018. Drama Korea Sadduk Romantis ini mendapatkan rating 8,3 dari 27.162 pengguna. Ceritanya tentang putra mahkota Lee Yeo yang kehilangan ingatannya ketika diserang oleh musuh. Kemudian ia ditemukan dan dibawa ke sebuah desa. Ketiga, The Story of Parks Marriage Contract 2023. Drama ongoing ini meraih rating 8,5 dari 1.053 pengguna mi-dramalis. Ceritanya tentang Park Yan Wu, perempuan Joseon yang terlempar ke masa kini. Ia lantas bertemu dengan Kang Teiha, pewaris kerajaan bisnis yang sangat mirip dengan suaminya yang meninggal. Kedua, Maidemon 2023. Masih dari drakor ongoing, Maidemon juga meraih rating 8,5 dari 2.403 pengguna. Cerita romantis ini mengisahkan Dee Joo Hee, perempuan dingin dan arogan yang menjadi pewaris kerajaan bisnis ibu angkatnya. Ia dikejar-kejar ibunya untuk segera menikah. Pertama, Perfect Marriage Revenge 2023. Drama korea romantis berstatus ongoing ini menjadi serial kawin kontrap dengan rating tertinggi di mi-dramalis sejauh ini. Skornya adalah 8,6 persepuluh dari 2.796 pengguna. Tentunya angka ini bisa terus naik atau turun siring episode baru dirilis. Itulah 10 drakor romantis kawin kontrak rating tertinggi di mi-dramalis. Kalian sudah nonton yang mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!